Pada topik ini, kita akan mempelajari konsep dasar Objective-C, yang merupakan bahasa programan dari aplikasi iOS. Seperti bahasa Object-Oriented lainnya, terdapat konsep kelas dan objek dalam Objective-C. Sebuah objek terdiri dari variable dan method. Variable adalah apa yang dimiliki oleh objek tersebut, sedangkan method adalah apa yang dapat dilakukan oleh suatu objek. Class adalah rancangan atau blueprint dari suatu objek. Sebuah kelas dalam Objective-C dibagi ke dalam dua buah file. Bagian pertama adalah interface, yang disimpan dalam file berekstensi .h. Sedangkan bagian kedua adalah implementation, yang disimpan dalam file berekstensi .m. Interface berisi variable dan header method yang terdapat dalam sebuah kelas. Sedangkan implementation berisi detail body dari metode yang dideklarasikan di file interface. Ini adalah tampilan dari interface kelas. Di statement interface, kita menuliskan nama kelas yang kita buat dan superkelas. Di dalam kurung-kurawal, kita mendefinisikan variable yang terdapat di dalam kelas tersebut. Sebuah variable dapat bertipe data native atau abstract data type. Berikut adalah deklarasi metode. Sebuah metode dideklarasikan dengan tanda minus atau plus, diikuti return type, kemudian message, dan parameter. Perhatikan bahwa tidak seperti bahasa penerugaman lain, parameter dalam objek fiksi tersebar di antara message. Dengan disisakan spasi, sehingga sintaksnya message, parameter 1, message lagi, parameter 2, message, parameter 3, dan seterusnya. Tanda minus pada metode menunjukkan bahwa metode tersebut adalah instance method. Berarti metode tersebut beroperasi pada sebuah objek tertentu. Sedangkan tanda plus pada metode menunjukkan bahwa metode tersebut adalah kelas method. Berarti metode tersebut beroperasi pada level kelas. Ini adalah sintaks dari property. Property adalah setter dan getter dari variable yang dibuat secara otomatis. Property dideklarasikan dengan sintaks add property dengan atribut dalam tanda kurung, kemudian tipe data, dan nama property. Property dapat memiliki atribut strong, berarti menambah satu jumlah pointer yang menahat objek dari dihapus. Atribut weak, berarti property tidak menambah jumlah pointer yang menahan objek dari dihapus. Atribut non-atomic, berarti property non-thread shape, atau dapat diakses oleh lebih dari satu thread dalam satu waktu. Sedangkan atribut atomic, berarti sebuah property thread shape, atau tidak dapat diakses oleh lebih dari satu thread dalam satu waktu. Ini adalah contoh bagian implementation dari sebuah kelas. Metode NSLog di sini digunakan untuk menulis nilai variable ke dalam sebuah log. Caranya mirip dengan fungsi printf pada bahasa C, dengan mencantumkan daftar variable yang dicetak di belakang fungsi. Ini adalah penggalan program sederhana menggunakan kelas bank account. Sebuah objek dibuat menggunakan mekanisme alloc init. Init merupakan default konstruktor dari suatu kelas. Sebuah property diakses dengan cara berikut. Nama objek, titik, nama property. Dalam hal ini, property bertindak sebagai setter. Sebuah metode dipanggil dengan sintaks berikut. Kurung siku, kemudian nama objek, spasi message, titik 2, parameter pertama, spasi message, titik 2, parameter kedua, dan seterusnya. Kita akan membahas arsitektur dalam aplikasi iOS, yaitu Model View Controller, atau disingkat dengan MVC. Sebuah program aplikasi iOS secara logika dibagi menjadi tiga, yaitu Model View Controller. Model berfungsi mengekapsulasi data dalam aplikasi. View berfungsi mengelola dan menampilkan user interface. Sedangkan controller adalah tempat logika aplikasi dan juga jembatan antara view dan model. View dan model tidak bisa terhubung secara langsung tanpa melewati controller. Ketika pengguna melakukan suatu aksi, view akan meminta controller untuk menjalankan fungsi tertentu. Hal ini dilakukan dengan mekanisme yang disebut action. Dalam interaksinya dengan user, controller dapat mengubah tampilan dalam view dengan menggunakan mekanisme outlet. Controller dapat mengupdate data dalam model ketika terjadi suatu aksi dari pengguna. Dapat terjadi pula bahwa data dalam model berubah akibat pengaruh dari luar aplikasi. Dalam hal ini, model memberikan notifikasi kepada controller agar controller menjalankan fungsi tertentu untuk diteruskan ke view. Terima kasih telah menonton!